Untuk menjelang panen, akan dilakukan upecara ngusabur namanya. Dia bikin penyor, lapang namanya sanggah. Kayak gitu tapi lebih besar dia. Berkapi empat pelingitnya, itu dikasih penyor, terus itu namanya ngusabur. Kalau upacara di Pedugul itu biasanya ngusabur bersama dia, subak punya yang kewajiban itu. Kalau mengenai upacara hanya di umur 25 hari kita menanam padi itu melakukan persembahyangan untuk anggap menghalau amat. Ada yang dijual, langsung dengan ininya, dia yang memanen dengan alat rontol bias. Dengan buruknya. Tapi pemiliknya nggak ikut sertakan Pak Cuman? Nggak, kalau panen, kalau tradisional dia, bisa dia lakukan dengan keluarga-keluarga. Ya, 10 persen dia. Oh, dikasih? Ada yang 8 persen. Ada yang 10, dikasih... Pemilik? 8, dikasih 1 tenaganya. Ada yang 10, hitung 10, dikasih tenaganya 1. Ada yang 10, dikasih tenaganya 2-3 minggu dikasih pupuk. Setelah itu, dikasih tenaganya 2-3 minggu dikasih pupuk. Setelah itu, dikasih tenaganya 2-3 minggu dikasih pupuk. Setelah itu, ada perkembangan, menunggu waktu, pencairan pupuk, penyemprotan. Kalau itu tuh langsung enggak digeda apa? Iya. Menunggu itu tuh? Iya, pemupukan dulu. Setelah padi berumur 2-3 minggu, melakukan pemupukan. Setelah itu, ini dah, penyemprotan untuk menghalau amal. Pembajak sekarang sudah traktor dia. Jarang yang pakai pajak sapi, jarang pakai sekarang. Karena perkembangannya, Subak sudah memohon dengan pemerintah, sudah dikasih bantuan traktor. Itu terorganisasi dia, Subak yang mengelola, dikasih modal untuk, namanya, dari KUD dia. Dari sanalah ada permodalan untuk pembelian pupuk terkapar melalui Subak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!